Halo semuanya, hari ini aku bikin look kayak gini Temanya unicorn gitu Karena aku terinspirasi dari Bando yang aku dapet dari NYX ini Looknya seperti ini Langsung aja kita mulai Pertama aku udah pake foundation dan juga alis Jadi kita langsung aja langsung mulai ke mata Bagian mata disini aku nge-prime mata aku dulu Supaya lebih tahan lama dan warnanya lebih vibrant Terus aku blend aja si primernya Dan disini aku pake warna transisi, warna pink muda Untuk di bagian crease aku Di bagian kanan dan di bagian kiri mata aku Terus aku blend aja ke arah crease bagian atas juga Setelah itu aku akan deepen bagian crease aku Pake pink yang lebih tua Supaya crease nya itu keliatan lebih dalam Disini aku blend aja supaya warnanya semua nyatu Disini aku nge-cut crease aku pake primer Yang tadi aku pake sebelumnya Dan aku pake brush supaya Bentuknya lebih sharp gitu Jadi bener-bener keliatan kayak cut crease Kalian juga bisa pake concealer Untuk bikin cut crease kayak gini Terus aku set Pake eyeshadow shimmer warna pink Dan di bagian tengahnya aku pake warna Kayak agak peachy gitu Peachy pink dan yang bagian terakhir Untuk ngegelapin bagian outer V nya Aku pake warna ungu Dan pertama aku pack dulu Supaya warnanya agak intense Habis itu aku blend Pake blending brush Terus aku blend semuanya Supaya gak ada harsh line Dan warnanya bener-bener keblend semuanya Nah bagian matanya udah jadi Aku juga udah pake bulu mata palsu Terus disini aku pake Eyeshadow yang warna ungu Untuk di bagian outer V Tapi sebelumnya aku pake eyeliner Di bagian waterline aku Pake warna hot pink gitu Dan disini aku nge-blend Pake warna eyeshadow yang Untuk transisi tadi Yang warnanya pink Dan dicampur sama warna yang pink tua Terus aku pake mascara Di bawah mataku seperti biasa Terus aku nge-contour bagian pipi aku Pake eyeshadow warna pink Yang tadi kita pake Untuk bagian crease Dan aku taruh juga Untuk di bagian jidat Seperti ini Selain di bagian jidat dan juga pipi Aku juga kasih di bagian dagu dan jawline Untuk keliatan lebih sharp gitu Jangan lupa juga untuk di bagian hidung Karena hidung adalah hal yang paling penting Karena kalo misalkan hidung gak di-contour Jadinya resek Padahal kalo unicorn itu kan hidungnya Mancung gitu ya Jadi kita contour Dan disatuin sama warna mata Kris gitu Dan di bagian dagu juga di-contour Aku juga disini ngewarnain bagian leher aku Sebenernya step ini gak terlalu penting-penting amat Cuma aku pengen aja ngewarnain leher aku Jadi kalo kalian gak pengen step ini Juga kalian bisa langsung skip aja Terus disini aku nge-highlight bagian tulang pipi Tulang hidung Terus di bagian pipi Ice bow, dagu, dan lain sebagainya Karena aku pengen Bagian itu tuh Lebih terlihat Dan lebih menonjol Aku juga highlight bagian brow bone aku Supaya lebih menonjol Dan juga di bagian inner corner Supaya keliatan lebih cerah Selanjutnya aku pake rhinestone gitu Dan aku tempel beberapa di bagian pipi Terus di bagian jidat Sebenernya ini kalian bisa pake dimana aja Monitor atau dimana aja Terserah kalian Ini bebas Karena ini tuh tergantung kreativitas kalian aja Kalian sukanya kayak gimana Looknya kayak gimana Kalian terserah bikinnya Dan disini aku semprot pake setting spray Supaya muka aku basah Dan aku taro in glitter Jadi gunanya si setting spray itu Supaya glitternya itu nempel di kulit kita Jadi gak perlu pake lem Untuk nempelin glitternya Karena dengan air aja udah bisa nempel Ini aku pake yang warna pink glitternya Dan juga warna-warni gitu Kayak multi colors Supaya keliatan lebih kayak unicorn Bing fluffy unicorns dancing on rainbows 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 Untuk lipsticknya disini aku pakai warna bright pink gitu Supaya bener-bener neon Jadi bibirnya tuh kelihatan banget Bagusnya Dan ini aku akan ombre Pakai liquid lipstick dari NYX yang warnanya Stockholm Di bagian tengahnya aja Supaya ada gradasinya And it's done Thank you for watching Doin aku supaya aku bisa menang ya See you in my next video Bye-bye